Nah, inilah tanaman sancang yang saya upload perkembangannya sekitar beberapa minggu yang lalu. Sekarang pertumbuhan tunas-tunas liarnya sudah sangat banyak. Ini harus kita seleksi untuk menghemat nutrisinya, agar nutrisinya terfokus mengalir ke pertumbuhan cabang-cabang yang mau kita pakai. Oke, nah untuk kawatnya juga sudah ada yang mulai tenggelam, jadi harus saya buka. Oke, mari ikuti proses selengkapnya. Nah, kita mulai dari tunas-tunas yang ada di pangkal seperti ini. Kalau ini kita biarkan akan menguras nutrisi yang mengalir ke atas. Di samping itu, kalau membesar, nanti akan menimbulkan luka yang lebar saat pemangkasan. Itu juga memerlukan waktu yang lama untuk penutupan kambiumnya. Jadi hal seperti ini harus rutin kita lakukan. Kecuali kalau ada suatu tunas yang kita pakai untuk ngelos bongolnya, itu boleh kita biarkan dulu sementara. Agar perkembangan bongolnya membesar untuk menjaga pengerucutannya. Nah, kita lanjutkan ke betang tengahnya. Oh ya, untuk konsep awal dari bahan bonsai sancang ini sebenarnya mengarah ke bunyin. Tapi saya persiapkan percabangan seperti ini untuk mengelos atau men-support pertumbuhan bongolnya. Agar ke depannya terjadi pengepenan. Namun untuk cabang ini juga saya wiring. Agar nantinya kalau yang ke atas tidak bagus, kita bisa pangkas. Bisa kita jadikan semi-case kit. Mungkin ada teman-teman yang gagal paham. Menganggap saya mengadada. Itu adalah teknik yang bisa kita terapkan. Kalau kita masih ragu dalam pembentukan bahan bonsai. Karena jujur saja sebelumnya untuk bahan sancang ini sempat macet pertumbuhannya. Karena sempat terbengkalai. Nah, di sini ada tunas yang pertumbuhannya ke depan. Ini menutupi alur gerak batangnya. Kita buang saja. Karena untuk batang bagian atasnya sudah lumayan nopor sebenarnya. Oke, kita pangkas dulu yang di belakang. Agar alur batangnya kelihatan jelas. Kita lanjutkan ke cabang yang ini. Ini juga sebenarnya cabang yang saya persiapkan untuk men-support pertumbuhan batang tengahnya. Agar ke depannya walaupun setelnya bunyin. Tapi untuk pengepenannya juga masih bagus. Nah, untuk tunas-tunas yang ini kita bersihkan dulu karena tidak terpakai juga. Di samping itu untuk mempermudah pembukaan kawatnya nanti. Nah, untuk tunas yang ini karena pertumbuhannya mepet dengan calon mahkotanya bisa kita buang. Agar pertumbuhannya fokus ke calon mahkotanya ini. Agar kita lebih cepat menemukan tunas-tunas yang tepat untuk cabang atau percabangan di mahkotanya. Nah, untuk yang ini titik tunasnya lebih bagus. Agak menyamping sedikit. Mungkin bisa kita gunakan untuk mengisi dimensi di sini. Oke, untuk melihat titik tumuh yang cocok kita pruning dulu sedikit. Agar pangkal dari tunas-tunasnya ini kelihatan. Agar kita mudah menentukan titik mana saja yang tepat untuk dijadikan cabang. Kalau ada perlu pewiringan nanti kita lebih mudah mewiringnya. Terima kasih telah menonton! Oke, untuk tunas-tunas di percabahannya ini kita perpendek dulu. Untuk yang ini bisa kita buang. Karena posisinya kurang tepat. Ini juga kita buang saja. Kalau ini mungkin bisa digunakan untuk mengisi dimensi belakangnya. Bria. Bria. Selamat menikmati Untuk tunas yang ini bisa kita puang Karena tumuh terlalu diketiat Mungkin yang ini kita pakai untuk Perpecahan anak cabang Untuk yang ini kita pruning dulu sedikit Oke untuk pembesaran Terusan cabang yang merunuk ini Untuk calon batang bawahnya Untuk membangun semimah kota di bawahnya Sudah mendekati pertumbuhan Batang yang disini Jadi akan saya lakukan penahapan disini dulu Oke kita lepas kawatnya dulu Ini untuk kawatnya sudah Lumayan dalam Masuk ke kambiumnya Nah kita tahap disini dulu Demikian pula yang di belakang juga Sudah cukup Pembesarannya Kalau batangnya hanya segini Jadi kita pangkas juga Untuk kawat yang ini juga sudah Lumayan dalam masuk Nah untuk lepasan kawatnya ini Setidak saya potong Karena kawatnya masih bisa kita manfaatkan Untuk melindungi bahan bonsai kita Dari gangguan ternak Kita tancapkan di medianya Anggap sebagai pagar Jadi jangan kita potong Ini bisa kita tancapkan di medianya Sebagai pagar Nah untuk yang ini Akan saya pangkas disini dulu Mungkin yang ini bisa kita rah Karena itu kalau Bisa yang ini Mana yang lebih bagus Kalau ini sudah pasti dipakai Untuk anak cabang Nah sekarang kita Buka kawat di mahkotanya Diterusan ke mahkotanya Kita Buka karena Untuk Kawatnya sudah Lebih dalam Tenggelamnya ke kambiumnya Ini pertumbuhannya cukup Cepat Karena digunakan kawat kecil Kawat nomor 1 Makanya untuk Tenggelamnya lebih cepat Nah untuk Calon terusan ke mahkotanya ini Bisa kita Perpenek dulu Walaupun disini masih Diperlukan Pembesaran Tapi bisa kita Perpenek Kalau kita Pelihara terlalu panjang Juga risiko Bisa Patah Kalau diterpangin Bisa patah Kalau kita Bantu dengan kawat Itu tidak mungkin Karena bekas lukanya ini Masih Belum semuh Nah sedangkan untuk Tunas-tunas di Cabang bawahnya ini Kita Perpenek saja dulu Karena tujuannya Hanya untuk Men-support Perkembangan bongolnya Ini kita bisa Perpenek Nah untuk Sementara mungkin Hanya itu yang dapat Saya Bagikan Untuk mengupdate Perkembangan dari Bahan bonsai Sancang ini Yang awalnya Saya konsep Dengan Style Bunjin Mungkin Kedepannya Belum tentu Jadi bunjin Karena Kalau Bagus Kita Terus Tekuk Ekstrim Kalau Bagus Kita Bikin Multi Terang Bisa Kita Bangun Beberapa Mahkota Semu Agar Kesan Pohonnya Debeh Terkesan Ke Pohon Tropis Oke Demikian dulu Penanganan dari Bahan bonsai Sancang ini Sampai jumpa Di penanganan Selanjutnya Salam Satu hobi Dari Giyanyar Bali Satu hobi Sampai jumpa Gabi Terima kasih.